Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di Kia Kia channel Bagaimana kabarnya teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin di video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya setting CCTV Avaro Nah jadi bagi kalian yang belum tahu ataupun mungkin baru pertama kalinya untuk setting CCTV Avaro silakan simak videonya sampai selesai untuk para master dan para suhu saya mohon izin untuk membuat tutorial setting CCTV Avaro ini Nah sebelum lanjut ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini dan saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi teman-teman yang sudah mau menonton video ini bagi teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa tekan tombol like comment share dan subscribe baik tidak usah lama-lama kita langsung saja mulai tutorialnya untuk langkah pertamanya kita langsung saja menyalakan CCTV nya Hai dan untuk langkah selanjutnya kita buka HP dan kita download aplikasi CCTV Avaro Hai kalian buka di playstore lalu kalian ketik Avaro Avaro Hai seperti ini Hai lalu kalian cari Hai nah aplikasinya seperti ini Hai Oke disini berhubung saya sudah mendownloadnya jadi saya tinggal membukanya bagi kalian yang belum mempunyai akun nanti jika pertama kali kalian membuka aplikasi Avaro nanti akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu Hai jika kalian sudah membuat akun lalu masuk dan silahkan buka aplikasinya Hai nah nanti untuk tampilan pertamanya seperti ini Hai disini saya sudah mempunyai Hai disini saya sudah mempunyai perangkat namun bukan CCTV di sini saya mempunyai satu perangkat lampu Hai nah seperti itu lalu bagaimana caranya kita menambahkan CCTV ini ke aplikasi ini kalian tekan saja di tombol plus lalu kalian pilih yang paling atas ADD device dan disini kalian pilih kamera dan kunci kamera dan kunci lalu kalian pilih yang paling atas pojok kiri kamera pintar dalam kurung Wifi Hai nah disini kalian bisa tekan klik disini lalu kalian tekan next Hai nah disini kalian bisa menyambungkan Wifi yang ada di rumah kalian disini saya menggunakan Wifi saya Hai dan saya juga sudah memasukkan passwordnya ingat passwordnya jangan sampai salah nanti akan kesulitan untuk menghubungkannya lalu jika sudah masukkan password kalian bisa tekan berikutnya hai 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 lalu arahkan here hot ini ke depan kamera seperti ini atur jaraknya jika belum keluar suara itu atur jaraknya jauhkan atau dekatkan seperti ini Hai nah disitu sudah berbunyi suara yang keras sekali ya berarti otomatis kamera sudah terdeteksi di aplikasi ini lalu kalian pilih yang di bagian atas Hai lalu kalian tunggu sampai proses selanjutnya kita tunggu dulu Hai nah disini sudah selesai lalu kalian bisa langsung tekan selesai namun sebelum tekan selesai saya kalian juga bisa mengganti nama kamera CCTV ini disini saya akan contohkan saya ganti ruang tengah lalu kita tekan selesai dan disini kita tekan selesai lalu kita tunggu ke proses selanjutnya Hai nah disini kamera sudah bisa ya kita sudah berhasil untuk setting kamera CCTV Avaro lalu kita tinggal mengoperasionalkan kamera tersebut kita pilih di pojok paling bawah kanan lalu kita pilih Hai Direction nah disini keluar tombol navigasi kalian bisa tekan kanan kiri atau atas bawah ya menyesuaikan arah kamera yang kalian inginkan Hai nah jadi seperti ini lalu disini juga masih banyak fitur nanti kalian bisa pelajari sendiri ya Nah sejauh ini kita sudah berhasil untuk setting CCTV Avaro Nah jadi semudah itu ya jadi bagi kalian yang belum tahu mudah-mudahan cepat tahu dan cepat bisa mungkin sampai disini dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati